Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video ini kita membahas tentang sinkronisasi proses kita awali dengan mengunjungi bagian compiler dan kita ketik kode ini kode yang berada di praktikum 3 nah disini ibu sudah mengopikan jadi adinda yang mengikuti bisa diketik dulu kalau ibu ngetiknya sekarang lama ya jadi ibu ketik sudah disimpan disini di load, kemudian di compile nah setelah di compile kita lanjut dengan menyimpan hasil compile ini nanti ekstensinya akan menjadi bin atau binary code ibu simpan dengan nama sinkronisasi sebelum ini kode awal kalau kita ingin menjumlahkan angka 20 maksudnya kita ingin menghitung angka 1-20 dan 1-12 jadi angka 1-12 nya digunakan bersamaan kemudian di load ke memory oh iya jangan lupa base address nya 100 dan load in memory disini sudah masuk ke CPU instruction nya kita ke OS 0 di OS 0 kita set round robin nya menjadi 10 slice time 10 tick kemudian kita jadikan kecepatannya fast nah disini ibu akan mencoba lambat dulu dan kita klik ganda pada program list nya supaya program nya masuk ke ready query dan di start nah sewaktu start kita ke CPU simulator kita klik input output nah disini kita bisa mengamati apa yang tampil pada layar yang di sisi pengguna jadi ada banyak bagian disini ada bagian compiler untuk mengetik bahasa pemogram nya kemudian CPU simulator untuk menjalankan perhitungan berikutnya OS simulator untuk menjalankan instruksi yang sudah dimengerti oleh CPU dan input output untuk menampilkan hasil pengolahan dari sistem operasi ini nah disini kita silahkan mengganti-ganti tampilan atau bertukar-tukar atau switch antar tampilan CPU input output dan OS simulator untuk melihat apa yang terjadi pada bagian ready pada bagian antrian pada bagian input output dan pada bagian CPU simulator untuk mengganti nah karena kecepatan CPU nya slow tadi saya input menset nya slow jadi kita bisa melihat pergerakan perhitungannya nah baik berikutnya ini dicoba ditingkatkan kecepatan CPU nya sampai ke ofes supaya perhitungannya menjadi lebih cepat dan kita bisa mengamati hasilnya pada bagian output nah seharusnya dari kodingan tadi hasilnya adalah 20 dan 12 tapi disini karena prosesnya menggunakan angka yang sama secara bersamaan jadi ada kekeliruan perhitungan jadinya dan tidak sinkron ya sehingga hasil yang dihasilkan adalah 18 dan 25 kita harus melakukan langkah sinkronisasi agar perintah ini menghasilkan perhitungan yang sama kita clear dulu dan kita remove all program yang ada di CPU dan di compiler kita buat kode baru kita ambil kode tadi dan kita pastikan disini saya ambil yang kedua dengan menambahkan di belakang thread nya itu synchronize di thread 1 dan thread 2 ditambahkan kata-kata synchronize nah disimpan dulu kita berikan base address nya 100 kita load ke memory nah kemudian kita ke OS 0 untuk mengatur penjadwalannya dan kecepatan atau untuk memplay coding ini kita klik ganda judul programnya supaya masuk ke ready qui atau ready process dan di start nah prosesnya berjalan dan pada waiting prosesnya bertambah proses ya sehingga sehingga akan ada perbaikan perhitungan untuk mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan kita amati bagaimana hasilnya nah disini hasil yang didapatkan adalah 20 dan 12 sudah sesuai dengan apa yang diminta pada script coding tadi ini salah satu cara untuk mensinkronkan perhitungan atau mensinkronkan proses baik ada cara yang kedua kita clear dulu ini kita coba cara yang kedua untuk mensinkronkan perhitungan kita remove all program kemudian kita ke compiler lagi nah ibu sudah menyimpan juga tapi belum selesai belum fix masih ada yang perlu diperbaiki dari codingannya nah ini dia kita hapus synchronize nya dan pada bagian right line nya kita tambahkan kata-kata enter untuk masuk ke perhitungan dan leave dulu dipenggal ya kedua-duanya diberikan perintah enter dan leave supaya perhitungannya bisa menjadi bergantian 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 nah ini hasil compile nya kemudian kita akan masukkan ke base address mulai dari 100 load in memory oke mari kita simulasikan dengan OS simulator selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari perhitungan dan oke ya ini menjadi simulasi untuk sinkronisasi proses baik sekian untuk tutorial kali ini sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati